Assalamualaikum, hai teman-teman Bulan puasa sebentar lagi ya Kalian wajib banget deh bikin Estelar Alpuka 1 ini Buat ide takjil buka puasa nanti Estelar 1 ini tuh jadi favorit banget Di keluarga ku karena bikinnya simple Dan rasanya yang enak banget Kalian yang belum pernah coba wajib banget Buat cobain resep 1 ini Karena beneran deh esnya tuh enak banget Dan kali ini aku akan share versi Untuk dijual lagi, ini per cupnya Bisa kalian jual dari harga 10.000 Sampai 15.000 rupiah Karena isiannya full dengan alpukat, nangka dan juga kelapa Soal rasa gak perlu dilugkan lagi Karena ini beneran enak banget Kalian gak perlu ragu buat cobain ini Karena es ini udah pada banyak yang re-cook Beneran deh, wajib kalian coba Nah buat yang penasaran bagaimana ku cara bikinnya Langsung aja yuk, ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 1 bungkus nutrijer rasa kelapa Lalu ada 1 saset santan instan Kemudian ada 3 sdm gula pasir Lalu aku siapin juga 1 sdm biji selasi 1 kaleng susu evaporasi 200 gr susu kental manis Ini ada 700 ml air Untuk jelinya nanti Lalu ada alpukat dan buah nangka secukupnya Untuk resep lengkap dan takaran Silahkan temen-temen cek di deskripsi aku ya Nah langkah pertama Kita akan bikin nutrijer rasa kelapanya dulu Masukin 1 buku nutrijer rasa kelapa muda Masukin juga 3 sdm gula pasir Masukin juga 1 saset santan instan atau 65 ml santan ya Langsung aja Kemudian masukin air sebanyak kurang lebih 700 ml Kemudian kita aduk dulu Sampai semua jelinya larut Kalau sudah larut Bisa langsung aja temen-temen Nyalakan api kompornya Dan dimasak hingga mendidih Oke temen-temen Kalau sudah mulai mendidih seperti ini Langsung aja kita matikan api kompornya Dan siap kita masukkan ke dalam wadah Oke temen-temen Ini udah selesai Langsung aja aku masukin ke dalam wadah seperti ini Kemudian kita akan tunggu hingga jelinya set ya Sekarang aku mau seduh 1 sdm biji selasi Menggunakan air panas Supaya dia ngembang dan mekar Kalau sudah sisihkan Selanjutnya kita akan potong-potong nangka Dan juga potong-potong buah alpukat Aku pakai pisau dari knefset idea love ya Untuk nangkanya akan kita potong-potong kotak Seperti ini ya temen-temen Lakukan semuanya hingga selesai Jadi kita buang tengahnya Dan isian kotorannya gitu Kemudian langsung aja kita potong-potong kotak Untuk besarnya sesuaikan aja dengan selera kalian Untuk buah nangka ini opsional sebenarnya Kalau temen-temen gak nemu buah nangka Juga boleh banget di skip ya Jadi sesuaikan aja dengan selera Nah kalau sudah selesai dipotong-potong seperti ini Kita akan sisihkan dulu buah nangkanya Kemudian kita lanjut untuk Memotong buah alpukatnya Ini aku boleh siapin buah alpukat Udah mateng ya Langsung aja kita belah tengah seperti ini Nah untuk buah alpukatnya akan kita kerok dulu Kemudian kita akan potong-potong tipis ya temen-temen Oke potongnya kayak gini aja ya Supaya cantik Jadi tipis-tipis kayak gini Lakukan semuanya hingga selesai Kalau sudah akan kita sisihkan terlebih dahulu Oke buah alpukatnya udah Sekarang kita coba lanjut ke Jelly kelapanya tadi Ternyata udah set Langsung aja kita kerokin ya temen-temen Ini aku keroknya pakai alat capitan baso itu ya Jadi cantik banget gitu hasilnya Kayak kelapa asli ya kerokannya Lakukan semuanya hingga selesai ya temen-temen Oke kalau sudah hasilnya seperti ini Itu cakep banget ya Sekarang lanjut aja kita meracik esnya Pertama kita akan masukin es batu Masukin secukupnya aja Kalau udah kita tambahkan Dengan jelly kelapa tadi yang sudah kita bikin Masukin juga buah alpukat tadi Yang sudah kita potong-potong tipis Setelah itu masukin juga buah nangka Yang sudah kita potong kotak Lalu masukin biji selasi Yang sudah kita rendam tadi ya Nah setelah itu langsung aja kita tambahkan Dengan 1 kaleng susu evaporasi Lalu tambahkan dengan 200 gram susu kental manis Kemudian tinggal diaduk deh Segampang dan sesimpel itu ya Bikin estelar satu ini Nah tinggal diaduk-aduk aja kayak gini Sampai semuanya tercampur rata Dan kalau udah siap kita nikmati Atau siap kita jual ya Asli estelar satu ini tuh simple Dan segar banget Jadi favorit saat bulan puasa Kalian bener-bener wajib cobain resep aku ini di rumah ya Estelar langganan aku Kalau bulan puasa pasti ini deh Beneran seenang itu Ini aku kemasnya ke dalam gelas Ukuran 12 oz ya teman-teman Kalian bisa jual dari harga 10-15 ribu rupiah Karena ini full susu Jadi creamy dan enak banget Nah jangan lupa beri stiker jualan kalian Supaya jadi lebih menarik Dan lebih banyak peminatnya Oke teman-teman Ini dia ya hasilnya Es telar susu kegenian Udah selesai aku bikin Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya es telar alpukatnya Udah selesai aku bikin Seriusan ini tuh enak banget Kalian wajib banget buat coba resep aku ini di rumah Oke teman-teman Sekian dulu video kalian Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya